Let's go guys Kayaknya gue, Afdol Gue bawa depan aja kali ya, biar keliatan ya Oke Oke, 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 oke Hello Earth, welcome back with me And this Sean Water Spoon by Earth Motoclan and Scooter 0231 And we are the Earth Michael Oke, guys Ini berhubung gue udah dikasih mik Jadi Maaf Saya cabut dulu Pemirsa Dah Oke guys Jadi hari ini Gue akan Ngembalikan Project yang kemarin Kita udah Apa nih Kerjakan ya Jadi ini gue mau Angkat-angkat Bodi motor ke dalam Mobil gue Ya Mobilnya apa Kita Eh mobilnya apa Motornya apa Mungkin baru rilis Di vlog kemarin Mudah-mudahan Kelihatan Kita akan Mengembalikan Bodi motor Motor yang udah kita Chat ke Scooter 031 Guys Akhirnya Kita sudah Sudah memasukkan Satu unit Vespa Yang kita akan Antarkan langsung ke Scooter 0231 Jadi Ini adalah Project yang bener-bener Gue bisa anggap Detil banget Dan Tingkat kesulitannya tuh Ya luar biasa sih Menurut gue Jadi Detil-detilnya Seperti apa Dan Nanti sudah terpasangnya Seperti apa Mungkin nanti gue akan Kasih sedikitnya Unitnya tuh bukan Sembarang unit Kayak Motor-motor yang biasa Tapi Di prinsip kita Kayak motor-motor biasa Kayak motor-motor Bebek Mau Entok Mau Soang Itu semua tuh ya Kita pengennya tuh rapi gitu guys Jadi sampai detil banget Dan gak ada yang namanya Bonusan Imbuh-imbuh cat Kabel-kabel Dan panel-panel karet Gitu guys Karena Menurut gue Untuk membersihkan panel-panel karet Panel-panel yang kayak Kabel-kabel gitu tuh Susah gitu Dan lagian Kalau yang namanya karet Kita bersihkan Itu gak mungkin Sehitam Atau gak Sebersih karet Yang belum tertimpa cat Jadi disini tuh Yang bener-bener Kita tuh kompleks banget Ngerjainnya Dan kita hati-hati banget Gitu guys Bukan tulus ya Hati-hati di jalan Itu namanya guys Jadi Ini gue langsung Langsung aja OTW Dan Stay tune terus guys Bye bye Cepet Cepet Enggak Cepet Cepet A Atur 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 Waterspoon Waterspoon Udah jadi Kan surprise 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 Ah itu ngerjain Velgnya banyak kisan Tulisan Vespanya Persisi 12 kan Tidak Ternyata ada detail gini gila, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas dikit dua belas kali empat sisi nanti kan, dalam, luar, dalam, luar kan apa nih jadinya nih membikinkan persis berhubung ini kita bikin replika sand water spoon jadi gue harus hitung dulu nih satu, dua, tiga empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas lu kebayang kan ada empat sisi gue harus masangin beginian satu persatu gokil sih, ini kalau ini kalau bukan apa nih, jadi kayak orderan dari customer tercinta kita kayaknya gue bakal mikir dua kali sih ini karena bener-bener yang repotin banget menurut gue tuh gue harus memasang begini satu persatu tau nggak, parah banget sih ya mudah-mudahan berhasil lah ini gue mau langsung pasang dulu satu persatu selamat menikmati mau ditaruh sini iya kan ya ramean atuh oh oke oke tandanya adalah ketika apun pun sudah menunjuk ada kode etis kok gini sih jangan gitu sih bagus-mudahan ini waaaaaah aduh iya ini kemarin kemarin nggak kayak gini sih ya oke iya kemarin apa namanya harus 6 baklir ak kalau bikin British tuh kalau nggak nggak hidup warnanya waktu itu kalau saya kemarin besar lah wuh lihat joss nggak tuh joss banget iya dong selamat menikmati Oke guys, jadi gue hari ini mau pulang Ini yang penting udah Titik estafet gue bersama Mr. Poen Poen Oke so, stay tune terus Gue balik ke bengkel guys Bye bye Eh, angka listrek Angka listrek Jadi yang gue mau pertama kali pasangin adalah Finishing Terakhir Soal Sean Waterboom Gue Akan Melakukan tindakan yang sangat mengkerenkan ini Yang pertama kita lakukan Pastinya Buku panduan Jami juga Sisi Buku hari ini Sisi Tidak Tidak Jami juga Tambien selamat menikmati selamat menikmati ulangkan saja aku pada embokku satu stiker terakhir yang membuat kau tergila-gila selamat menikmati selamat menikmati aku akan present motor ini sebenarnya apa saja yang telah kita lakukan tapi sebelum itu aku akan menyalakan lampu dulu agar lebih jelas oke guys jadi kita langsung saja kasih tau ke kalian kalau ini adalah rakitan kita sendiri soal pengecetan bongkar dari 0 km brand new Vespa Primavera yang kalian tunggu-tunggu selama ini mungkin ini dia hasilnya yang kita lakukan nah kalau untuk melihat perspektif dari detilnya nih guys ini yang gue bisa bilang tuh salah satu motor yang di create oleh pelukisnya sean water spoon ya itu membuat harga ini motor tuh luar biasa mahal banget yang tadinya Primavera itu on the roadnya di angka 60 juta guys 50 sampai 60 juta mungkin ratenya segitu ya guys ya nah tapi berhubung ada warna ini kalian bisa lihat di harga pre-sale nya sendiri itu menyentuh lebih dari 100 juta rupiah nah kalau kita mau lihat bedanya Primavera yang standar dengan sean water spoon yang kita bikin ala-ala earth auto concept dan bukan sean waterproof water boom enggak water spoon jadi ini guys kita bisa langsung lihat bagiannya adalah apa aja warna-warna pemilihan kita disini yang pertama kita bahas dari atas sampai bawah secara mendetil ini kalau cover batok atas aja sendiri udah langsung aja kita lihat ini namanya British Racing Green guys dimana finishing British Racing Green itu bisa kalian aplikasikan dengan metallic silver atau enggak syralic silver tapi berhubung ini yang kita aplikasi sesuai dengan request dari customer nya bro syralic oke gaspol jadi nih tertembaknya ini jadi berwarna British Green ya yang kedua kita lihat ini jangan sampai salah apa nih salah lihat juga ini merah guys dan merahnya itu ada di bawah si batok atas batok bawahnya jadi berwarna merah dan kita pemilihan warna menggunakan super red guys nah lanjut lagi kalau di wilayah depan ini kalau basic body nya sendiri tepong depannya sampai tepong belakang ini warnanya yellow guys brilliant yellow jadi ini warna solid yang menurut gue tuh terang banget fresh banget disini ditambah lagi dengan kombinasi list nya sudah berwarna putih dasi nya juga berwarna putih dan ini ada satu part yang nanti kita akan finishing pemasangannya di scooter 0231 mungkin nanti scooter 0231 juga akan mengeluarkan vlog tentang project sand water spoon kita ini nah ini nih ada dasi nya tuh berwarna putih juga guys jalu ya bukan dasi sorry dan tentunya ini guys yang warna menurut gue fresh banget oke banget cakep banget seger banget guys jadi sparkboard depan sendiri ini dikasih warna minty green yang ibar kan warnanya tuh pastel kalian bisa liat warnanya soft banget kayak warna putih kalau dari jauh tapi dia hijau nah ini adalah aplikasi warna-warna yang terpilih untuk melengkapi sand water spoon water boom lagi ya by earth moto clan guys nah tentunya juga kalian bisa liat detil-detil velg seperti ini ini ada logo-logo Vespa yang satu persisinya itu ada 12 tulisan Vespa jadi gue sendiri melakukan ya kemarin ya gue tempel-tempel sampai akhirnya gue capek gue bosen melihat logo begini tapi demi kesempurnaan ini motor gue jabanin dan tentunya finishingnya itu stikernya di dalam finishing clear nya jadi untuk mengawetkan ya karena ini bagian bawah tuh kayaknya kena kerikil kena batu kena benturan tuh jadi seenggaknya tuh gak langsung rusak stikernya tapi clear nya dulu yang akan terkopek gitu ya guys lanjut lagi dan gue lupa nih gue mau lanjutin apa nih kalau kalian lihat wilayah tepong ini ada bagian detil juga yang berwarna hijau guys untuk menyamai si batok wilayah atas sendiri jadi hati-hati banget nih ini bukan part selepasan yang dari Vespa kalian bisa chat tuh nanti tunggu nanti tapi ini harus di chat bersamaan dengan keseluruhan tepong dan basic bodinya sendiri nah lanjut lagi mungkin dari sisi sini kalian bisa lihat ini kalian bisa lihat juga laci berwarna hijau tapi si kotak lacinya itu berwarna kuning guys jadi ada kuning di depan hijau apa sih mulai lagi dan tentunya kalau kita lihat disini juga rakitannya skuter 0231 menjual part seperti karet ini guys karetnya tuh ini bukan berwarna hitam kalian bisa lihat ini warnanya biru dongkar jadi detil-detilnya kita pikirin banget banget yang ibaratkan kita harus bisa membikin unit replika 1 banding 1 dan tentunya kalau kalian mau lihat juga ini stiker pun juga kita bikin 1 banding 1 dengan ukuran aslinya yang sampai akhirnya membikin motor ini nih yaudah this is our sand water spoon gitu ya jadi tentunya buat kalian juga kemarin yang mau tanya-tanya lewat instagram lewat youtube kalian boleh aja langsung dm instagram kita at earth underscore premium atau kalian bisa langsung dm di at earth.motoclans juga untuk mengaplikasikan motor kalian untuk berwarna seperti ini nah tentunya guys ini kenapa ada salah satu bagian terakhir yang mungkin pasti pada nanya kenapa kok joknya sayang banget gak dibikin water spoon nah jadi gini guys namanya proses restorasi painting itu tentunya kita tuh perlu yang hati-hati banget karena berhubung sand water spoon punya jok itu berwarna krem coklat light alias camel itu jadi gue gak mau yang ibaratkan proses poles gue itu membikin si joknya itu kotor sampai akhirnya ada spare jok dari skuter 0231 yang dipinjamkan ke kita nih sampai akhirnya this is it kita udah selesaikan unitnya sampai 100% beres guys dan tentunya ini yang akan gue pamerkan sedikit soal apa perbedaannya warna hijau solid dengan hijau metallic guys nah yang gue tadi bilang ya partikel dan soal metallic ya kalian bisa lihat gini ini kan sama british racing green ya jadi tuh ya kan ini warnanya hijau tapi terpancar sinarnya seperti silver guys jadi hati-hati dalam masalah pengecetan dan pemilihan warna mungkin pelajaran gue hari ini segini dulu soal earth sand water spoon vespa primavera brand new nah ini brand new nih gue bisa pamer dikit nih nih sini 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 kita lihat kilometernya berapa satu dua guys ini bener-bener zero kilometer dan kita trial coba bolak-balik sini ke mas pun pun skuter 031 sampai cuman segini jadi ini bener-bener unitnya fresh dan ini tuh guys ini masih ada cap-capan dealer semua ini cap-capan dealer ini cap-capan dealer jadi bener-bener ini grass brand new banget sampai akhirnya kita selesaikan hari ini oke guys jadi mungkin hari ini cuplikan gue tentang aplikasi dari earth sand water spoon vespa primavera brand new segini dulu dan tentunya guys gue ingetin ke kalian kita ada tujuh instagram juga dan kalian boleh langsung aja link deskripsi ada di bawah kalian cek kalian mau suka motor kalian bisa ke earth.motoclans kolok ke chat ke earth premium guys jadi so komen aja guys mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran dalam kalian yang meng-create vespa primavera kalian juga oke mungkin hari ini cuplikan gue tentang topik earth scene water spoon primavera segini dulu thank you for watching and be the best on earth guys bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax